Viva bahas momen Sintayong antar Korea Selatan kalahkan Argentina Sekarang diketahui tim nasi Indonesia dijadwalkan bersuah Argentina di ESU GBK pada Senin 19 Juni 2023 Ketumum PSSI Erick Thohir melalui koneksi internasionalnya berhasil menatakan Argentina yang persatus juara Piala Dunia 2022 Ia mengatakan kedatangan Argentina berkat andil wakil presiden Inter Milan yang juga berasal dari Argentina, yaitu Javier Zanetti Sementara bagi Sintayong, Laga nanti merupakan pertandingan keduanya menghadapi Argentina dalam status sebagai pelatih Momen pertama tersaji pada tahun 2017 saat Sintayong membesut tim nasi Korea Selatan di Piala Dunia U20 2017 Saat itu Korea Selatan berstatus sebagai tuan rumah tergabung di grup A bersama Inggris, Argentina, dan Guanya Di pertandingan pertama, skuad asun Sintayong menghajar Guanya 3-0 Di laga kedua Korea Selatan dipertemukan dengan tim langganan juara Piala Dunia U20, Argentina Bermain di depan publik sendiri membuat skuad asun Sintayong tampil kesetanan Ketika babak pertama berakhir, tim nasi Korea Selatan unggul 2-0 atas Argentina lewat gol-gol yang dilesakan Li Xiong Wu dan eksekusi penalti Pak Xiong Ho Kemudian di babak kedua atau tepatnya di menit kelima puluh, Argentina memperkecil kedudukan via aksi Luis Torres Skor 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan atas Argentina bertahan hingga akhir pertandingan Momen ini dah menjadi perhatian akun di Instagram FIFA Selain mengalahkan raksasa Jerman pada Piala Dunia 2018 di Rusia Coach Sintayong bersama tim tuan rumah saat itu pernah mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia U20 2017 di Korea Selatan Tulis akun Instagram FIFA Sekarang yang jadi pertanyaan sanggupkah Sintayong membuat tim nasi asuhan saat ini tim nasi Indonesia Menumpangkan Argentina berhubung bola itu bundar apapun bisa terjadi di sepak bola Menarik untuk menantikannya Garuda muda jumpa Malaysia di Piala FF U23 2023 Agenda padat dihadapkan tim nasi Indonesia U23 pada 2023 Dalam waktu dekat tepatnya mulai 17 Agustus 2023 Garuda muda akan berlagak di Piala FF U23 2023 di Thailand Kemudian beberapa grup turnamen kelompok umur itu pun sudah dilakukan pada Senin 29 Mei Hasilnya tim nasi Indonesia U23 berada di grup B Menariknya di grup tersebut ada Timur Leste dan Malaysia Perjumpaan dengan kedua tim itu selalu menarik untuk disimak Terutama laga melawan Malaysia yang selama ini menjadi salah satu rival Indonesia Ini bukan kali pertama tim nasi Indonesia U23 berlagak melawan Malaysia di Piala FF U23 Keduanya juga pernah bertemu pada edisi 2019 Saat itu turnamen usia muda itu bernama Piala FF U22 Itu merupakan edisi kedua setelah kali pertama digelar pada 2005 Laga antara Indonesia melawan Malaysia pada Piala FF U22 2019 Berlangsung di National Olympic Stadium Ponpen, Kamboja Laga itu berlangsung seru Marinus Manewar membuka skor pada menit ke-52 Namun 10 menit kemudian Malaysia menyamakan kedudukan melalui gol dari Nick Syairan Witan Suleiman kembali membawa Garuda muda unggul pada menit ke-77 Sayangnya gol Hadi Fayad 4 menit jelang babak kedua usai membiarkan kemenangan tim Aswan Indra Shafri Menariknya Indonesia U22 yang turun pada Piala FF U22 2019 tampil apik di sepanjang turnamen Mereka bahkan mampu menjadi juara setelah menang 2-1 atas Thailand di babak final Menariknya sang pelatih Indra Shafri mampu kembali menjadi juara di lokasi serupa Kali ini bersama tim Aswan Indonesia U22 di Sea Games, Kamboja 2023 Di sisi lain Malaysia justru gagal lolos dari babak grup di Piala FF U19 2019 Mereka disingkirkan Indonesia U22 dan Kamboja Pelatih tim Aswan Indonesia Sinta yang berambisi membuat tim Aswan Indonesia menjadi kuda hitam di Piala Asia Piala Asia 2023 meski menjadi tim dengan ranking terendah Dari hasil drawing Piala Asia 2023 tim Aswan Indonesia berada di grup D Armada Sinta yang akan bersuah Jepang, Irak, dan Vietnam di grup neraka Ranking FIFA tim Aswan Indonesia menjadi yang paling rendah ketimbang kontestan lainnya di Piala Asia 2023 Bagi Sinta yang hal tersebut tidak bisa menjadi patokan karena bisa tim Aswan Indonesia memberikan kejutan Sinta yang mengaku sudah menyusun rencana agar tim Aswan Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023 Ia akan membuat skuad Garuda menjadi kuda hitam bukan berambisi menemenangi pertandingan namun susah di kalahkan Piala Asia tidak akan menjadi kompetisi yang mudah Tetapi saya masih berpikir bahwa Indonesia akan menjadi kuda hitam Kuda hitam itu tidak segelap kuda hitam yang ingin menang Tapi menurut saya itu adalah tim yang tidak akan mudah di kalahkan Ucap Sinta Yong Sinta Yong menegaskan tidak akan membuat tim Nas Indonesia sekedar berpartisipasi Ia akan berusaha supaya tim Nas Merah Putih memberikan kejutan Jadi kami Indonesia bukanlah tim yang memiliki arti penting dalam berpartisipasi Saya memiliki keterampilan dan stamina untuk menciptakan suasana yang bukan Indonesia tempoh dulu Jadi saya pikir harus lolos ke babak 16 besar tanpa syarat Tutup Sinta Yong Adapun Piala Asia 2023 berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 Pelatih tim Nas Indonesia Sinta yang memanggil 26 pemain untuk FIFA Match Day bulan Juni Empat diantaranya adalah pemain naturalisasi baru Tim Nas Indonesia akan menghadapi Palestina Selamat menonton! Republicans Kay fitt ? Object통 Sub indo by broth3rmax Menuju ke bajanya Menuju ke bajanya Menuju ke bajanya Menuju ke bajanya Menuju keему Menuju ke bajanya